Kalian tuh sadar gak sih kalian lagi dimanipulasi? Main iya, happy-happy, buka TikTok, nonton YouTube, scrolling Instagram. Gue akan perkuat-kuat ini, kalian harus pahamin, paham banget. If you don't pay for the product, you are the product. Emangnya lu buka social media sama platform sehari-hari tuh lu bayar? Yang lu bisa spend 8 jam, bahkan 10 jam per hari. Ini kalian langsung ngerti sistem perbudakan era modern. Ini gimana caranya? Perusahaan-perusahaan, pemerintahan, organisasi, dapetin apa yang mereka mau dengan mengubah bahkan sampai ideologi kalian. Jangan mikir perbudakan tuh kayak orang Afrika-Amerika dulu yang harus diikat, di-chain, habis itu dicambuk untuk ngelakuin sesuatu. Zaman sekarang dengan teknologi, lu gak perlu digituin untuk lu ngelakuin sesuatu. Lu bisa dimanipulasi untuk kebutuhan politik, ubah pandangan ideologi kalian, behavior-nya diubah untuk bisa lebih boros, bahkan pinjem uang di saat kalian gak mampu. That's the scary thing about data. Habis ini kita bedah. And thank you, this video is sponsored by Niaga Holster. Gue suka banget mereka, enak sebenernya gue udah pakein 8 tahun lalu pas gue pertama kali freelance. Tapi kita mulai bahas di chapter 1, why data? Kalian harus ngerti sistem perbudakan manusia. Konsep perbudakan, lu paksa seseorang untuk mereka melakukan apa yang kalian mau. Nah bedanya di jaman perbudakan modern, statement tadi, kata paksa, yang lebih seram adalah mereka manipulasi kalian untuk melakukan apa yang mereka mau. Dan ujung-ujungnya data, itu 4P. Profit and power. Perusahaan mencari profit, pemerintahan mencari power. 4P, keren juga ya. So kita ngerti aspek yang pertama dulu. Perusahaan mencari profit. Kalau kalian ngikutin news, belakang ini lagi rame. Project yang bakal ngebunuh UMK di Indonesia. Namanya Project S dari TikTok. Walaupun gue udah ngomong langsung sama beberapa representatif, katanya gak masuk Indo. But we'll never know. Soalnya di 2009, Amazon pernah ngelakuin yang sama dan mereka ditai-taiin karena ini ngelanggar etika. Konteksnya data tuh kayak gini. Mereka develop marketplace. Marketplace itu harusnya gak boleh bias. Lu bantu mempertemukan seller ke buyer. Dan mereka jago banget. Tapi apa yang mereka dapet dari sana? Mereka dapet data produk-produk apa, ke customer siapa, sellernya di mana, yang rame di mana, bahkan datanya lebih banyak daripada sellernya itu sendiri. So apa yang dilakuin sama Amazon? Mereka yang launch brand Amazon Basics. Dimana mereka lihat produk-produk yang trending, mereka bikin dengan harga lebih murah, kualitas lebih bagus. Ya iyalah, karena Amazon perusahaan yang udah gede. Secara gak langsung ngebunuh seller-sellernya. Dan basics lahir dari kematian, dan kerja keras, dan keringat orang-orang yang jualan di platform mereka. Makanya Amazon sempet di boycott. Hampir semua brand gede di Amazon. Ujung-ujung keluar dari Amazon. Terus mereka bikin website mereka sendiri. Ya iyalah, brand gede bisa bikin. Karena mereka punya uang, resource. And that's why gue collab sama Niagara Hoster. Jujur ini brand gue udah pake, dari gue umur 21, pas gue freelance jadi web developer. Ini salah satu tempat paling murah, paling reliable. Kalian bisa beli hosting, bikin website. Dan kalian pake kode gue, Raimon, tuh dapet diskon khusus. Dan balik ke cerita Amazon. Wah, semua brand bengkak, mereka bikin website mereka sendiri. Akhirnya brand-brand gede kayak Adidas, Nike, dan beberapa yang lain ini, mereka funneling data pribadi, yang harusnya semua masuk ke Amazon, langsung ke website mereka sendiri. Dan bedanya dulu sama sekarang, kalian bikin website tuh gampang banget. Orang gampang reach out channel baru, untuk generate revenue, bisa tambahin fitur-fitur khusus, yang gak ada di marketplace ya. Sampai datanya bisa diolah pake AI. Itu kalian bisa diniaga hoster. Dan beda dari jamannya Amazon Basics, dulu bikin website, sama bikin server sendiri, sama collect datanya, sama AI, itu semua terpisah dan mahal. Karena gue collab sama Niagara Hostel. Ada diskon hosting sampai 77%, plus segratis domain. Jadi kalian bisa apa.com. Dan sebenarnya data collection, yang disalah gunakan untuk profit perusahaan, keliatannya mau terulang. Sebenarnya launchingnya di Inggris, TikTok mereka bikin project S, baunya mirip-mirip sama Amazon Basics. Bedanya, TikTok, perusahaan China, rumah dari seluruh manufacturing produk di dunia, yang harganya bisa murah banget. Mungkin bisa lebih parah hasilnya. Yang sebelumnya orang bisa bikin produk lokal, dalam skala kecil, rame di TikTok kalian nih. Tiba-tiba ada produk yang 10x lipat lebih bagus, karena semuanya pakai mesin, dan harganya 1.5 lebih murah. Of course, itu data yang menurut gue, kalau salah sih menurut gue nggak salah. Bisnis-bisnis, kan mereka nyari profit, tapi pertanyaannya etis nggak? Dan sebenarnya nggak nutup lho. Itu cuma yang kelihatan dan lagi rame di media. Kita nggak tahu market place-market place, atau semua website platform yang dimana kalian nggak bayang untuk pakai website-nya, mereka pakai data itu untuk apa? Karena sekarang udah murah banget untuk bikin website sendiri. Kalian cek aja ya, pakai kode gue, buat mula gampang banget auto-install WordPress-nya. Gue aja pakai WordPress buat website, 7Preneur sama yang lain. Mereka yang dukung pakai light speed web server, jadi jauh lebih cepat diakses. Bisa dibilang nggak bakal ngedown, karena uptime-nya 99,99%. Itu dijamin ya. Plus, ada fitur Immunify 360. Itu teknologi yang ngamanin kalian dari hacker-hacker, malware sama virus. Kalau bingung atau kenapa-napa, kalian bisa langsung lewat pakai CS, 24 jam, 7 hari. Gue taruh link ini di bawah. Ya ujung-ujungnya sebenarnya, kalian yang take control sama behavior, sama environment data kalian sendiri. Tapi itu buat profit. So, udah ingat, data ujung-ujungnya buat profit, atau buat power. Sebenarnya yang serem, kalau kalian ikutin lagi, dan ini masalahnya nggak banyak cerita publik. Salah satu yang paling terkenal itu Cambridge Analytica. Kasusnya pas eleksi Donald Trump, jadi presiden di US. Kalian bayangin kalau, gara-gara data, masa depan sebuah negara, bisa bergantung dengan manipulasi perasaan kalian. Jadi tesisnya gini, gue pernah bahas di video lain. Kalian punya pandangan terhadap A. Kalian pro banget sama A. Tau-tau muncul di Instagram atau Facebook, ads bahwa Donald Trump suka A. Tapi ada orang lain punya pandangan B. Tau-tau ads di India, munculnya Donald Trump suka pandangan B. Semua itu dari berjuta-juta interes orang. Political view, life view, datanya diambil semua. Tujuannya pertama, fair nggak? Kalau misalnya eleksi, bisa sampai dibatas manipulasi masing-masing per individu customer yang liatkan. Sebenarnya ada kasus yang lebih parah daripada Donald Trump. Bayangin kalau dia bisa targetin orang-orang, terus dia bombardir orang itu karena dia nggak subscribe. Oke, bercanda lanjut. Dan kalau kalian ngerti, beberapa negara komunis, yang negaranya lebih tertutup, pengaplikasian data, pengumpulan, sama penggunaannya, itu jauh lebih tertutup di negara itu sendiri. Jadi analoginya bukan untuk diem-diem bikin kalian mikir yang lain. Tapi kalau sebuah negara bikin closed off system, basically warga negaranya itu bukan warga bebas. And that's scary about data. Yang lebih serem sekarang, karena hidup kita itu 24 jam, 7 hari, selalu connected terhadap sesuatu. Gue pakai smartwatch, bahkan sampai gue tidur. Basically, gue budak perusahaan manapun yang teknologi gue pakai. Hidup gue dia tahu, langkah gue tahu, lokasi gue tahu, hartu gue dia tahu. Makanya sekarang lebih penting lagi untuk kita aware data privacy policy setiap usaha. So, let's talk about gimana cara keluar dari perbudakan ini. Step 1, nggak bisa. The only way satu-satunya untuk keluar dari perbudakan data adalah ya lo nggak pakai teknologi apa-apa. Tapi itu nggak realistis. Pertama, kita harus lihat platform yang kita pakai punya ethics yang bagus atau nggak. Dari pengumpulan data, misalnya e-commerce ya, pakai data e-commerce aja, sama beberapa website data. Kalau kalian website pakai negahoster, mereka policy-nya kuat untuk ngumpulin data sesuai dengan pengetahuan customer. Yang kalian bisa akses ya, sesuai yang kalian dapat. Dan setiap kalian data platform, gue tahu, emang privacy policy itu panjang banget. Ada bagusnya kalian skimming, untuk membantu summarize, mereka koleksi data apa aja. Kedua, kalian lihat penggunaan data. Bisa pelajarin dari perusahaan yang masing-masing, misalnya perusahaan social media dipakai buat advertising. Tapi kalau dipakai untuk hal-hal lain, yaitu nggak etis. Kalian bisa pelajarin lagi berdasarkan bisnis model perusahaan-perusahaan itu. Contohnya kalau gue akses dashboard WordPress, untuk orang yang daftar di program gue, yang kalian bisa dapat akses juga kalau kalian daftar di Winniaga Hoster. Misalnya orang daftar, gue pakai data itu untuk follow up atau kirim email seandainya mereka udah beli dan ini materinya untuk mereka. Jadi penggunaan datanya tetap dalam batas etis. Nggak gue jual, terus buat perusahaan lain follow up untuk pinjol. Ya misalnya gue cek-cek kira-kira satu nih. Oh ini kira-kira banyak utang. Dan sebenarnya itu poinnya. Oh yang terakhir, kebocoran data. Make sure kalau perusahaan atau platform atau plugin punya fitur keamanan di mana data kalian kalau kalian daftar di sana, nggak gampang dibobol sama hacker. Makanya di Nagosor ada fitur Immunify 360. And yes, kita tinggal di area data. Kalian bayangin percepatan industri di mana 10 pekerjaan paling most demand di 2010 itu nggak pernah ada di 2004. Jadi ini bakal terus berubah. Gimana menurut kalian? Harusnya kalian lebih aware nggak tentang berapa pentingnya data dipakai untuk perusahaan profit atau mendapatkan power. Men-tagging di Nagosor for sponsoring this video. Begin website gampang, murah, aman. Linknya gue taruh di bawah. I guess I'll see you guys next video. Bye bye.